Saudara kebakaran hutan yang melanda pulau Rhodes di Yunani semakin tak terkendali. Warga bahkan turut membantu petugas memadamkan api. Sementara itu di Cina, banjir merendam ribuan rumah. Selengkapnya di kilas mancanegara. Kebakaran hutan dan lahan di pulau Rhodes Yunani semakin parah. Api terus berkobar mendekati permukiman warga. Beberapa rumah warga ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang terus meluas. Beberapa warga bahkan berupaya memadamkan api yang semakin mendekati rumah mereka. Gelombang panas di Eropa memicu kebakaran hutan dan lahan di pulau Rhodes Yunani. 19 ribu warga lokal dan turis dievakuasi keluar dari pulau. Tak hanya di Yunani, kebakaran hutan juga terjadi di Aljazair. 25 orang dilaporkan tewas dan hampir 2 ribu orang dievakuasi. Beberapa rumah warga juga hangus dilalap api. Gelombang panas melanda wilayah utara Afrika. Suhu udara ekstrim yang mencapai 49 derajat Celcius membuat hutan dan lahan mudah terbakar. Selain Aljazair, kebakaran hutan turut melanda Tunisia. Di belahan bumi barat, gelanda gelombang panas. Di timur, gelanda hujan teras yang menyebabkan banjir. Hujan teras berhari-hari yang menggoyor wilayah timur Cina merendam ribuan rumah warga. Petugas berupaya mengevakuasi warga yang terjebak di rumah. Di beberapa titik, ketinggian air bahkan mencapai hampir 2 meter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.